Intro Tiga desa di Purwodadi diserang ulat Polemik sistem zonasi Asiknya berburu salju bromo Assalamualaikum pemirsa Selain kita informasi tadi Sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya Telah dipersiapkan tim redaksi Bersama saya Hilatus Salihah Inilah Warmos Pekang selengkapnya Seorang pemotor tewas di jalan raya Purwosari, Kabupaten Pasuruan Korban meregang nyawanya setelah diseruduk truk box yang melaju di belakangnya Kecelakaan terjadi di jalan raya Purwosari, Pasuruan Melibatkan dua sepeda motor dengan sebuah truk Yang berakibat seorang pengendara motor Tewas di lokasi kejadian Sementara seorang pengendara lainnya Mengalami luka berat Kejadian ini diduga akibat penyempitan jalan Sehingga bersenggolan dengan truk Mayat agung Warga Purwotrejo, Kota Pasuruan Korban lakai lantas antara sepeda motor dengan truk Tergeletak di kolom truk setelah tertabrak dari belakang Di jalan raya Purwosari, Pasuruan Kejadian ini bermula dari dua pengendara sepeda motor Yang berada di belakang sebuah truk gandeng Saat ada perbaikan jalan Tiba-tiba ada truk dari belakang menabraknya Sehingga korban tewas akibatnya ke depan kepala Sedangkan satu korban lainnya mengalami luka patah pulang kaki Sehingga dilalikan ke Rumah Saki Serdegar Untuk mendapatkan perawatan intensif Tergit itu tiba-tiba berhenti atau jalan Tidak berhenti semua Tidak, pas jelakan memang kondisi jalan Terus sepeda itu dua Tiba-tiba Itu yang satu meninggal di TKPB Satu langsung meninggal Seorang guru ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya Di jalan Anggur, Wono Asih, Kota Probolinggo Beberapa barang berharga pun dinyatakan hilang saat meninggalnya guru tersebut Belum diketahui penyebab tewasnya guru SMAN satu leces itu Seorang guru ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya di jalan Anggur RT RW 01, Kelurahan Wono Asih, Kota Probolinggo Bukan sementara, korban tewas karena perampokan yang disertai penganyayaan Korban diketahui bernama Endang Sukeni Berdasarkan informasi, guru SMA satu leces itu ditemukan tewas pertama kali oleh rekannya sesama guru Yang hendak mengambil makanan di kediamannya Karena merasa janggal, rekan korban bernama Umi Menghubungi anak korban yang juga guru di sekolah dasar Hendra anak korban kemudian datang melihat kondisi ibunya itu dengan membalik tubuh korban Hendra juga menghubungi tenaga medis terdekat Dan ternyata kondisi korban sudah meninggal dunia Hingga saat ini, unit identifikasi Satreskrim Polresta Pobolinggo Masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab utama kematian korban Apalagi setelah dilakukan pemeriksaan, isi tas korban yang berisi barang-barang berharga raib Sementara itu, jasad korban dievakuasi ke kamar mayat RSUD dokter Muhammad Saleh Kota Pobolinggo guna diotopsi Indikasi pertama, saya menduga Ada usun kanea Tanda-tanda dari apa ini? Ada bekas cekekan atau gimana? Ini saya belum langsung cek fisik-fisik Karena ini masih diolah TKP oleh kasar resim Komplotan perampok sadis berhasil digulung unit reskrim Polsek Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo Lima pelaku diburu diamankan di tempat terpisah Komplotan perampok sadis berhasil digulung unit reskrim Polsek Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo Lima pelaku diburu diamankan di tempat terpisah Komplotan ini diantaranya bernama Ahmad Fauzi, Sules, dan Sapik Ketiganya merupakan warga desa Tiga Sanwetan Berikutnya adalah Ahmad Salim yang merupakan warga desa Bulujaran Kidul, Kecamatan Tegal Siwalan Dan satu pelakulannya bernama Selamat, warga desa Gunung Tenggu, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang Selama beraksi, lima anggota komplotan perampok ini sangat meresahkan warga Pengungkapan ini bermula dari penangkapan Ahmad Fauzi pada Rabu 12 Juni lalu Tim yang ini pilih oleh kandidat SGM, mendapat informasi ada seseorang membawa sajam Alias Fauzi, diadakan penangkapan, setelah itu dibawa ke kantor, diinterrogasi Ternyata membuka banyak masalah perjalanan dan kejadian yang mengungkap di wilayah Tiga Sanwetan Setelah kejadian ini, maka timbul ketenangan dari masyarakat Ini berkat kerjasama kepolisian dan masyarakat Tiga desa di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan diserang ulat bulu Akibat wabah ini, aktivitas warga terganggu Tiga desa di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan diserang ulat bulu Akibat wabah ini, aktivitas warga pun terganggu Tiga desa yang diserang ulat bulu, yakni desa Capang, desa Gajah Rejo, dan desa Pucang Sari Desa Capang menjadi desa yang paling parah diserang ulat bulu Teguh, warga desa Capang mengatakan Ulat bulu menyebar di area rumah warga dan masuk ke dalam rumah sejak bulan Ramadan kemarin Kondisinya semakin bertambah banyak setelah Hari Raya Idul Fitri Selain masuk ke rumah, ulat bulu ini juga menyerang beberapa tanaman warga Akibatnya banyak tanaman warga sekitar yang tidak bisa tumbuh dengan baik Perga berharap agar pemerintah tempat segera membasmi wabah ulat bulu ini Agar tidak menyebar ke desa lain Sementara itu, Ihwan Kepala Dinas Pertanyaan Kabupaten Pasuruan Saat dikonfirmasi membenarkan mengenai serangan ulat bulu ini Dalam waktu dekat, pihaknya akan mendropping obat untuk membasmi serangan ulat bulu tersebut Mementum tahun ajaran baru membawa keberkahan tersendiri bagi pelaku usaha konveksi seragam sekolah Omset pun meningkat tajam dari hari-hari biasa, bahkan mencapai lebih dari 100% Momentum tahun ajaran baru membawa keberkahan tersendiri bagi pelaku usaha konveksi seragam sekolah Omset pun meningkat tajam dari hari-hari biasa, bahkan mencapai lebih dari 100% Iin Sunaifah, salah satu pemilik usaha konveksi di kota Pasuruan Mengaku meraup untung berlipat ganda saat momen tahun ajaran baru seperti ini Diceritakannya, puncak ramen pembeli yang datang ke tempatnya itu yakni pada hal min 7 menjelang masuk sekolah Bahkan pembeli rela antri panjang hanya untuk membeli seragam sekolah di konveksi top jawa Usaha konveksi yang dilintisnya sejak tahun 1986 itu bukannya tak pernah menemui kendala Menurut perempuan yang telah memiliki 18 karyawan itu dirinya pernah mengalami kesulitan modal hingga ia terpaksa berhutang dulu kepada kerabat Selamat laun, usaha konveksi mantan perawat ini pun mulai dikenal dan menarik minat banyak pelanggan Tak hanya dari Pasuruan Raya, pelanggannya pun datang dari luar daerah seperti Kalimantan dan Batam Sofia, salah satu pembeli dari kelurahan Bukir Kota Pasuruan mengatakan dirinya sengaja membeli seragam langsung ke konveksi daripada membeli pasar untuk mendapat harga yang lebih miring Katanya orang-orang murah, sangat murah sekali Kan saya nggak pernah ke sini, nggak ngerti alamatnya Tanya-tanya lagi sampai ke sana Terus itu gang satu, gang dua masuk dikit Terus ke rumah, Alhamdulillah akhirnya ketemu di sini Memang harganya murah atau bagaimana? Iya, sangat murah sekali Antusias masyarakat Pasuruan Umumnya kota Pasuruan Itu condongnya banyak sekali ke Tokjawa Masyarakat Tokjawa itu Satu, produk saya sendiri Dua, harga lebih murah dari tuku Tiga, kualitas bisa dijamin Pendaftaran peserta didik baru tahun 2019 yang menggunakan sistem zonasi dikeluhkan pelajar Pasalnya pelajar dibatasi dengan pilihan sekolahnya karena hanya tergantung zona tempat tinggal Menerapkan sistem zonasi Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2019 banyak dikeluhkan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Pasuruan Kota dan Kabupaten Pasuruan pun buka pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan siswa untuk menyampaikan pengaduan Indah Yudiani, Kacap Dispendik Provinsi Jawa Timur Menjelaskan aturan PPDB tahun 2019 ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Dikatakannya ada beberapa ketentuan perubahan Sini mau konsultasi ke BUMUKARUMA karena tidak bisa daftar sekolah cuma karena satu kali BIN-nya itu mau daftar lagi tidak bisa soalnya BIN-nya itu cuma bisa dipakai setahun ini kesini itu mau minta bisa atau tidak untuk dihapus pendaftarannya biar bisa daftar lagi ke SMA Kabupaten Ternyata BUMUKARUMA bilang tidak bisa Lembaga Konservasi dan Wisata Taman Safari Pregen di Kabupaten Pasuruan berhasil melakukan perkembang pihakan Bison Eropa Hewan yang mulai langkah ini melahirkan 3 bayi yang lucu dan alami tanpa bantuan dari kiper dan dokter Lembaga Konservasi dan Wisata Taman Safari Prigen di Kabupaten Pasuruan berhasil melakukan perkembang biakan Bison Eropa. Hewan yang mulai langkah ini melahirkan tiga bayi yang lucu dan alami tanpa bantuan dari keeper dan dokter. Masuk di kawasan Eropa Amerika, terlihat Bison dewasa beserta bayinya ini sedang mencari makan. Bayi Bison ini selalu mengikuti induknya, sembari belajar memakan rumput dan buah yang disediakan oleh keeper. Para pengunjung yang datang pun tak segan memberikan sayuran seperti wortel kepada Bison ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Lembaga Konservasi dan Wisata di Taman Safari Prigen berhasil melakukan breeding pada Bison ini. Pihak konservasi menghindari perkawinan sedara sehingga mendatangkan Bison jantan dari Jerman. Para keeper dan dokter hanya berjaga dan memantau kondisi Bison seperti reaksi selama bunting. Hasilnya pun memuaskan. Ada tiga bayi Bison yang lahir dari tiga indukannya. Lahiran Bison Eropa di sini itu kita menganut masih sistem alami. Jadi di mana itu kawin jantan dan betinanya itu alami, kemudian lahirnya pun alami. Lahirnya alami itu dalam di sini tidak ada proses perbantuan dari keeper. Keeper di sini dan dokter itu cuma memantau saja. Memantau bagaimana, ada reaksi apa, seperti itu. Nah untuk proses kebuntingannya sendiri, lama kebuntingannya sembilan bulan, sepuluh hari. Hobi menggambar pemuda asal bangil Kabupaten Pasuruan ini berbuah manis. Berbekal foto, ia bisa melukis karakter Cibi. Hasilnya banyak karyanya diminati pelanggan, termasuk peserta Ratu Kecantikan Dunia atau pageant. Hobi menggambar seorang pemuda di Pasuruan berbuah manis. Berbekal foto, pemuda ini sulap gambar asli menjadi gambar Cibi yang lucu dan menarik saat dipajang. Bahkan, hasil karyanya saat ini menjadi langganan setiap Miss Universe atau Ratu Kecantikan Dunia. Soni Kurniawan, warga Kidul Dalem, kecempatan bangil Pasuruan, merupakan seorang pemuda yang gemar dalam menggambar. Dengan bermodalkan pensil warna, karyanya diminati Ratu-Ratu Kecantikan. Proses pembuatannya tergolong mudah-mudah gampang. Pasalnya, harus penuh ketelitian dan memiliki jiwa seni, agar gambar Cibi karyanya bisa memiliki karisma dan menjadi kepuasan pelanggannya yang menginginkan gambar lucu dan menarik. Gambar Cibi berbeda dengan gambar karikatur pada umumnya. Kelebihan gambar Cibi ini menonjolkan kelucuan dan dimensi dari gambar aslinya, sehingga nantinya gambar tersebut menarik saat dilihat. Bisa dari hobi menggambar, kemudian saya posting ke Instagram, ke Facebook, kemudian ada yang berminat, oke. Saya fokuskan, mulai ramainya itu semenjak ada putri Indonesia datang ke Malang waktu itu. Kemudian saya diminta untuk memberikan hadiah ke putri-putri dan sampai ke Miss Universe itu yang mulai, sampai sekarang mulai rutin lah, mulai ramainya seperti itu. Seorang perempuan asal ke diri viral di sosial media, pasalnya ia kerap memamerkan keakrabannya dengan berbagai jenis hewan seperti ulat hingga kalajengking yang diletakkan di wajahnya. Seorang perempuan asal ke diri viral di sosial media, pasalnya ia kerap memamerkan keakrabannya dengan berbagai jenis hewan seperti ulat hingga kalajengking yang diletakkan di wajahnya. Eli Yulianti, perempuan asal Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri ini membuat warga net begidik. Ini lantaran Yuli kerap bermain dengan ulat bulu dan meletakkannya di wajah. Kedekatan Yuli dengan hewan berbulu itu diunggah pada akun Instagramnya. Yuli kerap bermain dengan ulat banyak bulu maupun tanpa bulu. Biasanya ulat-ulat ini ia letakkan di wajah dan merambati paras Yuli. Kegemaran bermain ulat ini ternyata sudah sejak Yuli kecil. Ia pun mengaku bahwa keviralannya saat ini tidak sengaja karena hanya hobi bermain dengan ulat. Selain ulat, Yuli juga suka bermain dengan kalajengking atau hewan anti-mainstream lainnya. Cara mainannya pun sama, hewan-hewan tersebut diletakkan pada wajah, tangan, atau bagian tubuh Yuli lain. Wih, pemberani ya Yuli? Bingung mau ngapain atau mau liburan di mana pada akhir pekan? Gak usah bingung, kamu cukup ke Gunung Bromo di Kabupaten Kropo Lengga saja. Di sini kamu akan menemukan fenomena umbun beku atau bun upas yang mirip putiran salju. Bingung mau ngapain atau mau liburan di mana pada akhir pekan? Gak usah bingung, sob. Kamu cukup ke Gunung Bromo di Kabupaten Kropo Lengga saja. Di sini kamu akan menemukan fenomena umbun beku atau bun upas yang mirip putiran salju. Salah satunya yang sudah merasakan sensasi salju Bromo adalah Erma Yunita, warga Bitar. Ia pun mengabedikan fenomena langka ini melalui kamera ponsel pintarnya. Tak lupa bersama rekannya ia ngeflok dan meniupkan suhu tubuh melalui mulutnya. Dalam video amatnya berdurasi 44 detik, Erma Yunita mendapati salju Bromo terjadi di sekitar tepian laut Pasur Bromo. Juga di sekitar Padang Savana yang belum terkena sinar matahari. Sayang, ia agak kesiangan menuju lokasi. Sehingga ia cukup susah mencarinya lantaran berada di tepian tebing yang belum tersingari matahari. Ia pun berbagi tips waktu yang tepat untuk menikmati fenomena ini adalah pagi hari. Antara pukul 4 subuh hingga sekitar pukul 6 pagi. Fenomena langka yang terjadi setahun sekali itu dapat ditemui di bulan Juni hingga Agustus. Bun upas terjadi di Bromo karena suhu es krim di bawah 0 derajat Celsius. Suhu yang turun drastis serta hembusan air kencang membuat embun yang menempel di denaunan menjadi beku atau menjadi kristal es. Saat fenomena salju Bromo terjadi, suhu udara akan drop hingga minus sekian derajat Celsius. Sensasi yang diberikan pun sangat dingin. Seperti berada di luar negeri saat musim dingin. Apalagi eksotika gunung berketinggian 2.329 MDTL ini sudah tersolor seampir jagad. Saya baru dapat informasi dari guide bahwa disini tuh ada fenomena frozen Bromo. Jadi itu terjadi cuma setahun sekali. Tapi nyarinya agak susah, jadi harus ke pinggiran laut pasir di teping-teping gitu. Tapi seneng sih bisa lihat fenomena yang langka di Indonesia. Ada salju. Seperti apa sih frozen Bromo itu? Jadi mungkin itu dari embun yang membeku gitu. Jadi jadi kristal-kristal es gitu. Berita tersebut menjadi akhir dari Warmos Pekan edisi hari ini. Mampu tim redaksi yang bertugas. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax